I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you, does that mean that I'm going to hell Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Baik ibu Alhamdulillah semua baik, nah sebelum kita mulai pelajaran ini, alamukah baiknya kita membaca doa dahulu Doa dimulai Doa selesai Nah baiklah hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variable atau disebut SPLDR Sistem persamaan linear 2 variable Mengapa dikatakan 2 variable? Karena pada sistem persamaan ini memiliki 2 variable yaitu variable X dan variable Y Misalkan Andi memiliki 1 buah kelereng Dan 1 bola Nah manakah yang disebut dengan variable? Ada yang tahu? Nah yang disebut dengan variable itu yaitu buah kelereng dan buah bolanya Nah kelereng itu kita sebut sebagai variable X dan bola itu kita sebut sebagai variable Y Jadi model matematikanya itu bisa kita dapat menjadi X dan Y Nah ini persamaan yang pertama Nah persamaan yang kedua Kita misalkan 3 membeli 1 buku dan 2 pulpen Nah yang mana kan yang disebut sebagai Y dan 2 pulpen sebagai Y Karena dia ada 2 berarti menjadi 2 Y Mantap Kita tidak paham ya kan? Nah kemudian kita masuk ke contoh soal Sebelum masuk ke contoh soal Dalam SPLDR ini kita akan mempelajari beberapa cara untuk mendapatkan hasilnya Yang pertama itu ada cara dengan grafik Kemudian ada dengan substitusi Eliminasi Dan kombinasi Masuk dari kombinasi itu Yaitu antara metode substitusi dan eliminasi itu digabungkan Nah langsung aja kita masukkan ke contoh soal Nah misalkan 1 Dina Membeli 1 Jilbab Dan 2 Baju Seharga 20.000 Misalkan kan? Kemudian ada si Tika Tika membeli Dua jilbab Dan Satu baju Seharga 25.000 Nah Jadi yang ditanya itu Berapakah Harga Harga Satu bu Satu jilbab Dan Satu baju Nah Ada yang bisa kerjain? Nah Untuk yang pertama itu Dalam pengerjaannya Kita akan menentukan variabelnya dulu Seperti yang pertama tadi Nah Disini apa yang diketahui? Ada Jilbab Dan Baju Jilbab sebagai variabel X Dan Dan baju sebagai variabel Y Nah Setelah itu kita buat ke model matematika Menjadi Satu jilbab Berarti Satu X Ya kan? Berarti X Ditambah Dua baju Berarti Dua Dua Y Harganya Dua puluh ribu Dua puluh ribu Nah Kemudian Baju Berarti Dua X Ya Mantap Dua X Ditambah Satu baju Ditambah Y Y Harganya Dua lima ribu Dua puluh lima ribu Nah Disini kita akan mencari nilai X Dan nilai Y Untuk mencarinya itu Kita akan menggunakan Yang pertama itu Metode Eliminasi Caranya itu Ini kita cari persamaan yang sama X Tambah dua X X dikurang dua X Berarti gak bisa kan? Berarti Kita Samakan dulu Supaya Hasilnya itu Nol Maka Yang di atas kita kalikan Dua Yang di bawah kita kalikan satu Jadi Dua X Ditambah Empat Y Dua puluh ribu Dikali dua Empat puluh Ribu Ini tetap kan Dikali satu kan Dua X Ditambah Y Cuma dengan Dua puluh lima Ribu Sehingga Dua X Ini dikurang Dua X Dikurang dua X Habis Nol Dua dikurang dua Nol Berarti sisa Empat dikurang satu Tiga Berarti disini Tiga Tiga Y Empat puluh ribu Dikurang dua puluh lima ribu Ya mantap Lima belas ribu Kita mencari nilai Y Maka Angka tiga Kita pindahkan kemari Y Sama dengan Lima belas ribu Per Karena disini kali Kalau dia pindah Menjadi Bagi Lima belas ribu Dibagi tiga Berarti kita dapatkan Nilai Y itu Lima belas ribu Dibagi tiga Lima Dapatkan Y itu Lima ribu Sehingga Nilai dari Baju itu Satu baju itu Harganya Lima ribu Nah ini kan baru kita dapat Baru satu Baju Belum Harga jir Bab Untuk mencari harga jir Bab Kita menggunakan Metode Substitusi Gimana caranya bu Caranya begini Kita ambil Satu persamaan Dari dua persamaan ini Kita ambil satu yang lebih mudah Mau yang ambil dimana Yang di atas Yang di atas X tambah 2Y Nah kita masukkan X ditambah 2Y Sama dengan 20 ribu Harga Y udah dapat kan Harga X belum X tetap turunkan Ditambah 2Y tadi Nilainya 5 ribu Sama dengan 20 20 ribu Nah kita kalikan X ditambah 2 kali 5 ribu 10 10 ribu Nah kita akan mencari nilai X Ini kan Untuk mencari nilai X Maka 10 ribu Kita pindahkan ke Kanan X Sama dengan Karena disini Tambah Kita pindah ke Kanan Menjadi Kurang Berarti 20 ribu Dikurang 10 ribu Berapa 10 ribu Berarti Harga Dari Jilbab Adalah 10 ribu Jadi Kita dapatkan Harga Satu jilbab Itu Berapa 10 ribu Dan Satu baju 5 ribu Sampai disini Paham Karena semuanya sudah paham Maka ibu akan memberikan Nah sebelumnya Bagi dulu Menjadi 2 kompok Satu kompok 2 orang Sudah Nah Kalau sudah dibagi Maka ibu akan memberikan Lembar aktivitas siswa Nah Untuk soalnya Boleh dibaca dulu Kalau misalnya Ada yang Belum dipahami Boleh ditanyakan ke ibu Bisa Nah Bagaimana anak-anak Ada yang mau ditanyakan Nggak ada Nah Kalau nggak ada lagi Ditanyakan Silahkan Dikerjakan Waktunya itu 15 menit Silahkan diskusikan Sama kawan Kelompoknya Kalau misalnya Ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan Sama ibu Kalau misalnya Ada yang nggak dipahami Siap Baiklah anak-anak Bagaimana Tugasnya sudah selesai Sudah Nah Karena sudah selesai Boleh dikumpulkan ke depan Bagaimana Bagaimana soalnya Tugas ya Tidak ada Tidak ada Karena nggak ada lagi Tanya kan Untuk tugas di rumah Ibu mau kalian Merangkum Apa yang kita pelajari hari ini Bisa Bisa Itu akan dikumpulkan Minggu depannya lagi Nah Agar kalian lebih paham lagi Mengenai materi kita Hatiin Maka ibu Aku memberikan Kalian soal Boleh dikerjakan sekarang Waktunya 10 menit Setelah itu Boleh dikumpul Oke siap Siap Nah Baiklah anak-anak Waktunya sudah habis Sudah siap Sudah 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 Siap 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 Tunggu ke depan Waktunya sudah habis Nah Mungkin Sekian pada Berita hari ini Terima kasih Maaf Padahal Alhamdulillah Kita akhiri Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum